Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Edo Borne Workshop Waktu itu ada yang minta mengenai workshop tour Hari ini videonya mengenai tour ke workshop gue Oke, langsung aja kita mulai dari lantai 2 Ini dia lantai 2 Ini tempat gue menyimpan kayu-kayu gue Tuh, kore sediainnya menipis guys Belum beli lagi, disana biasanya tumpukan kayu-kayu potongan lembaran-lembaran Sekarang tinggal sedikit, belum belanja lagi Nanti akan belanja lagi Oke, sekarang kita naik ke lantai 3 ya guys Let's go! Nah, kebetulan workshop gue itu di lantai 3 Tadi lantai 2 penyimpanan perkayuan gue Nah, ruangan itu Ruangan itu tuh Itu yang itu Itu workshop gue Sekarang kita masuk Ini jalannya menuju workshop Kalau dilihat Iya, genteng belakangnya Namanya juga di lantai atas guys Disini masih ada tempat penyimpanan barang-barang gue Tuh, jalan menuju workshopnya Workshopnya kayak gitu tuh guys Ini dia workshop gue Tuh, ada tulisannya kan Burne Nah Kita mulai dari depan Depan sini Tempat Persikuan Measurement Itu gue beli kenapa banyak banget Karena gue pengen tau Mana yang Paling siku Di antara Penggaris siku yang ada disini Sampai saat ini guys Gue pegang Produknya Kapro Kapro itu Penggaris sikunya oke banget Ini Kapro Ini yang ini Kapro Ini Kapro juga Yang lebih bagus lagi Dia penggaris sikunya yang magnet Itu gokel Harganya lumayan guys Bisa 500 ribuan Cakep banget itu Ya Kenapa gue mulai dengan siku-siku Karena pada saat kita bekerja Selalu Awalannya harus ada penggaris siku Bener gak? Jadi pintu masuk gue Penggaris siku Set Lalu kita masuk ke Oh di bawah Di bawah penggaris siku ini Bisa dilihat tuh ada Gergaji tangan Ini gergaji tangan Gergaji tangan Gue gantung-gantung Kenapa banyak banget? Karena pada dasarnya Gergaji tangan itu juga Punya Apa namanya? Punya Spesifikasi Untuk gigi yang jarang Itu untuk potong kayu yang lebih lebar-lebar Kayak gitu guys Yang giginya rapet-rapet Lo mau buat Dovetail Macem-macem Disini ada yang giginya rapet juga nih Yang kayak gini rapet Tapi ini kurang-kurang oke Kurang oke buat dovetail Yang buat dovetail yang paling oke itu Gergaji Jepang guys Itu oke banget Dimana gue letakin gergaji Jepang Ada di sebelah sana Di deket pahat tadi Ya Ini ada beberapa tumpukan kayu Bekas Potongan Sisa potongan Lalu begitu masuk lagi Ada kompresor guys Di sebelahnya tuh ada kompresor Tuh Kompresor gue buat Nelgan Sama Biasa buat semprot-semprot Iya kan Ini dia nih Untuk Harganya Gue coba mengingat aja ya Gue gak terlalu tau Semuanya harganya Maksudnya bukan terlalu Gue lupa Untuk Kompresor Kompresor tuh harganya Satu komaan Satu koma empat apa Terus Nelgan nya Gue pake ini yang Satu koma satu Dia pake safety Terus Di atasnya nih ada tempat Obeng-obengan Gue Bikin aja biar gampang nyarinya Biasa Paling depan Stanley guys Ini Yang ini buat Listrik Kelistrikan Tetep harus ada Gue simpan disini Biar gampang nyarinya Jadi kalau mau cari sesuatu Obeng gue dimana ya Udah pasti disini Begitu Lo kehilangan obeng lo Lo pasti tau Karena di tempatnya tuh gak ada Biasain naro Naro tempat Naro alat-alat tuh Di tempatnya Jadi pada saat kita mencari Selalu gampang Untuk ditemukannya Di atasnya Masih tempat kunci-kunci Lalu atasnya lagi Ini tempat lem Tempat WD Silikon Spray Lem adesif Macem-macem Ini ada tempat Buat gue cuci tangan Ini buat gue cuci tangan nih Dari Rexco Ini buat cuci tangan Kalau kena oli Kena apa Nih Gak usah pake air Tinggal Tinggal ditaro di tangan Kayak hand sanitizer nih guys Keren juga Ini silikon Terus ada lem Adesif Lem semprot Yang digantung-gantung Apaan aja nih Kunci-kunci Terus Ini buat Bikin rat Ya kan Sebelahnya juga Masih kunci-kunci Terus ada Palu gue Masih disitu Ada sertifikat Disitu juga guys Sertifikat dari D-Walk Nah Masuk nih ke Rak alat-alat Rak alat-alatnya Ada circle Ada planner Ada Biskuit jointer Ya kan Abis biskuit jointer Ada Gerinda Ada router Ada pahat Di bawahnya Ada Ada ini Meter Terus Nih Bor-bor gue Ini tempat meternya Gue taruhin tempat lagi Tatakan Biar Rada panjangan Motong rada panjangan Bisa Rata gitu Untuk Harga-harganya Ini Kisaran Dua jutaan Dua jutaan Dua setengah Lalu sebelahnya Ada latte Ini mesin latte Gue Ini mesin latte Harganya Sekitar dua jutaan Gue gak salah guys Gue Lupa Merknya Oscar Gue pake Oscar tuh Eh Wipro Wipro Bukan Oscar Wipro Ini cukup panjang ya Latenya Cuman dia Apa namanya Gak pake yang Bisa Buat ngunci gitu loh guys Dia cuman dapet yang Ulir Ulir seperti sama Sama Dis Disnya Kayak gini Ini dia nih Dis latte Jadi lo taruh Taruh disini Buat Apa namanya Buat material yang lebih Lebar-lebar Lo mau pake Ngelate Pakainya ini Gambarnya goyang-goyang nih Om Dia bilang Gimana nih Ya namanya juga Tur ya Pasti gambarnya goyang-goyang Terus Sebelahnya lagi Apa nih Ini kunci-kunci Ini ada tang Ada Jepit buaya Ini gue gantung-gantungin semua Ada kipas angin Ada kuas Kenapa sih om Digantung-gantungin Biar keliatan Iya biar keliatan Biar gampang nyarinya Karena Lo punya perintilan Barang-barang seperti ini Pasti lo gunain semuanya Gak mungkin gak digunain Pekerja Atau tukang Atau Yang hobi tuh Pasti akan menggunakan Semua alat-alatnya Yang dibeli Gak mungkin enggak Walaupun beli Belum dipakai Pasti suatu saat Kepakai Beneran deh Gue gak bohong Terus Di bawahnya Rak-rak ini lagi Itu di bawah Rak-raknya lagi tuh Gue naruh amplas Naruh Material-material Mesin tuh Ada disitu tuh Misalnya Das 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 cleannya Amplas Mesin amplas Atau router Trimmer Itu gue taruh disini semua Jadi satu saat gue mau pake Gue tinggal ambil disitu Disitu juga ada solder Terus ada klem-kleman Itu klem-klem gue Ini F-klem Belum gue taruh-taruin Abis kerja terlalu capek Abis kerja terlalu capek jadi Ditinggal aja disitu Ini baru sebagian nih guys Baru deretan sini Alat-alat yang gue pake nih Tuh ya Bor Meter Meter F-klem Wood latte Tang Obeng Paku tembak Palu Penggaris Sama kompresor Jadi letaknya kompresor Jadi letaknya kompresor itu Dekat sekali dengan Pintu masuk Di workshop gue Karena biasanya Kalau Gue ngechat Gue tuh keluar Keluar workshop Nah ini tempat gue ngechat nih Disini Kalau lo mau ngechat Jangan di dalam workshop Biasain Selalu ngechat Dengan Tempat yang Workshop yang terpisah Kalau enggak Abis semua nih Barang-barang lo Akan kena Butiran-butiran Chat Gapapa gabang kan Bisa dibersihin Ya gak apa-apa Terserah Kalau emang Lo mau bersihin Gapapa juga Cuman Gue saranin Kalau mau ngechat Di Beda ruangannya Gitu Gue belum punya Ruangan tertutup Untuk ngechat Oke Lanjut nih guys Lanjut ke Sisi Ini pintu masuk Sebelah pintu masuk Oke Di sebelah pintu masuk Ini gue ada meja Buat ngelas Itu mesin las gue Ini anoda-anodanya Ada Ada Apa Welding Elektrot Welding Elektrotnya Mulai dari Ukuran 1,6 Yang kecil Lalu ada yang Ini ukurannya 2.0 Ini Sama yang 2,6 Ini yang gede Yang biasa dipake Ini ada Tuh Topeng lasnya Itu ada Hitgun Ada hitgun Disitu gue pake Mejanya Meja stainless Soalnya kalo dipake Di Meja kayu Cepet kebakar Cepet bolong-bolong Cepet nimbulin Efek Bara Gitu loh Berapa harga mesin lasnya Harga mesin lasnya 900 ribu Pakenya apa Pakenya Lakoni guys Lakoni Tapi Gue pake Stang lasnya Itu gue ganti Pake American Standard Bukan pake yang bawaannya dia Yang bawaannya kurang bagus kalo menurut gue Pembakarannya Suka mati-mati guys Buat Hobi kayak gue tuh Suka kesel kalo Kalo Gagang las Apa kalo Lagi ngelas Terus tiba-tiba mati Terus lo musik ulang lagi Terus suka lo ketok-ketok gitu kan Tak 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 Sampai ada percikan-percikannya gitu Itu males banget Ternyata Permasalahannya ada di Stang las Makanya gue ganti nih American Standard Stang lasnya Yang bagusan sedikit guys Yang paling bagus itu Harganya Stang las sampai 500 ribu ada Bahkan lebih Ini Stang lasnya harganya 100 ribuan kalo gak salah 180 ribu apa 100 ribu lah guys Nih Semenjak gue pake ini Ngelasnya jadi enak Ada video-video Ngelas gue sebelumnya Jadi lebih oke gitu Ngelasnya Iya kan Terus Sampai sini dulu aja Apa guys ya Karena Udah 12 menit nih Oke guys Tour workshop Baru satu sisi Menurut kalian gimana Masih pengen tau lagi Atau gak guys Ini masih satu sisi nih guys Nih gue nerangin nih guys Tuh Masih segini Mau gue jelasin satu-satu gak Apa Apa nanti aja di part 2 ya guys Jadi Itu dia tadi guys Tour workshop gue yang pertama Ada pertanyaan atau tidak Gue gak tau Apa mau dilanjut guys Kalau dilanjut Lanjut aja kali ya Oke lah Kita jalan-jalan tetep Berikutnya Di atas mesin LAS ini Ada Spring clamp Ini gue pake Spring clamp Taktik oke Ini Duratec juga oke Yang oke mah Stanley nih Cuman Susah Dicarinya susah Lumayan harganya Selain itu Gue ada helm buat Wood Latte Ini dia helm gue Di sampingnya Ada kantong Ikat pinggang buat Apa namanya Buat gas pair gue Ini apron gue nih Apron kulit sintetis Nah Balik kesini Ini alat-alat pengukur Ini ada Pengukur kelembaban kayu Oke kita turunin gas ya Ini ada Meteran Digital Gue ada meteran digital Stanley Lalu Ada Alat pengukur Kelembaban kayu Ini gue pakenya Biasanya buat Kayu-kayu yang baru dateng Gue pake ini nih Ini oke juga nih Boleh 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 Abis itu Bentar guys Ini harus ditutupin Kalo gak Kena bocor Ini Gue pake Dual axis Digital protractor Ini Angle Digital angle Apa sih disini dibilangnya ya Pengukur angle Digital Jadi Pengukur angle Digital ini Ini dia nih guys Ini gue pake yang ini Untuk blade-blade Di table show Gue pake ini Buat Pokoknya Karena kita kan mainnya Sama besi-besi ya Gue pake Angle Digitalnya Pake ini nih Ini Ini harganya sejuta Kalo masalah Ini perlu banget guys Karena Setiap alat lo tuh Yang belum lo Apa namanya Belum lo Kalibrasi Biasanya Suka melenceng-melenceng Nah Cara kalibrasinya Salah satunya Menggunakan pake Digital Apa ya Angle digital ini nih Oke Bentar lo Ini gue tutup dulu ya guys ya Ini ada lagi Alat pengukur gue Macem-macem guys Ini gue pake ini Buat kalibrasi mesin Ini gue pake ini Ini magnet Ada magnetnya Nih Tuh Ini gue pake ini Oke Balik lagi Tetep Eh disampingnya Ada Pengaris lagi Kapro lagi Ini buat Tuh Ini panjang nih guys 120 120 Selebar Triplek Penggaris kapro nya Ini penggaris yang sering Masuk Channel gue Ya kan Lalu Disini Gue juga ada dust cleaner Nih Ini dust cleaner gue Gue pake Gue pake Itu Maximus Maximus Tarikannya oke Apa namanya Power nya juga oke Ya kan Lalu Ada Thickneser guys Thickneser Dewalt 30 cm Ya kan Kalau mau tau harganya Ini kisaran Di 11 jutaan Ini gue Suka banget Sama ini Yang pertama Thickneser gue Fujiyama Udah gak dipake Karena sekarang Udah punya Dewalt Karena bagus banget Potongannya Serbuknya Kecil-kecil Cakep deh Mantep Oke Lanjut Terus Di sebelah sini Ada ruangannya Kan Keliatan terbuka Gue ada crane Crane untuk apa Untuk Ngambil barang-barang Dari bawah Atau Narik mesin-mesin Ke atas Itu gue pake crane Crane yang gue pake Ini Bisa menahan berat 2 ton Kenapa 2 ton Yang pertama Gue kan lantai 3 Jadi kalo lo ngangkat barang Begitu Barangnya nyampe ke atas Itu beratnya akan lebih Daripada berat Dia di bawah Di darat Di tanah Karena Ini lumayan juga tuh guys Gue ke bawahnya tuh Agak tinggi Iya kan Kenapa gak pake yang listrik Karena yang listrik Mahal banget Harganya guys Jadi gue pake yang manual Gapapa lama Tapi Powerful Gokil kan Tuh Gue bikin Railnya Ada Stanley tuh disitu Iya water pass gue Ini gue bikin railnya Gocor Gocor Gue pake habim Pake coran ke bawah Lumayan buat Ngecornya Lo hitung sendiri aja nanti Yang penting mesin-mesinnya kan Nih Oke Lanjut Abis ini Gue ke Contractor Show Table Show Ini Mesin favorit gue Table Show Table Show ini gue beli Seharga Ini harganya sekarang 9 jutaan Guys Ini dia Di Dia tuh sebenernya ada 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 blade Blade guardnya Cuman gak gue pake waktu itu Dari pertama kali beli Gak gue pake Karena Kalibrasinya suka Susah Jadi gue copot Terus Begitu Beli Dapet Insert Insert untuk Dedo blade Sama insert Untuk blade Biasa Blade nya ini 12 inci guys 12 in Cukup Besar Ini coba gue Puter dulu ya Kita liat Blade nya Ini Ini blade nya Kalo dinaikin Nih Itu dia blade nya Gede banget Ya Mesin ini Sebenernya kalo lo punya ini Lo udah bisa motong Kayak gimana pun Ya Ini buat naikin turunnya Terus Kalo lo mau Angle 45 derajat Lo puter yang ini Terus Jangan lupa Untuk insert Zero nya ini Bikin sendiri Tetep Semua insert Zero Yang Kayak gitu tuh Itu bikin sendiri Karena gak ada Bawaan dari Pabrikan tuh Gak ada Gue sampe bikin Tiga Buat Insert Zero Table So Biar motongnya Presisi Oke Kita lanjut Ke Sebelahnya 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 ada Benso Benso gue Proline gue beli dari Om Angga Ini gue beli second Ini mesin yang gue beli second Ini nih Dia Berapa in ya Pokoknya Kalo gak salah 16 in apa ya Apa Gue lupa lah Ini harga barunya 14 juta Gue beli dengan harga 6,5 guys Rencananya memang Mau gue jual Karena kebesaran Bukan kebesaran sih Gue mau ganti Sama spek yang lebih oke lagi Sebenernya Itu guys Nih Ini 16 in Ininya udah gue ganti Udah dibagusin Ini Blade Apa namanya Roda-rodanya Semuanya udah oke Waktu gue beli Itu harga 6,5 Ininya ancur nih Guide Guide Sistemnya Itu ancur Gue bikinin lagi Sampai bagus Oke Terus disini ada Board duduk Terus ada Handplane Sebelahnya Gue pake apa nih Westlake 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 kan Terus ada Handplane Kalo handplane Udah pasti Bailey Stanley Gue punya Handplane Jepang sih Cuman Ada di box Males ngeluarin Nggak guys Ini ada kotak-kotak Tempat naruh Skrup Apa nih namanya Pocket hole Ini gue pake Pocket hole Trimmer Resender Grinder Grinder Portable grinder Gue pake Ryu Terus Ada mesin amplas Oscar juga Ini Dremel nih Gue punya Tiga jenis dremel Ada scroll show Ada Mini dremel Ada Macem-macem Ada tiga Terus Klem Klem Irwin Sama Sebelah Sininya Ini ada tempat Kayu-kayu gue Ini Karena Disini nggak muat Jadi gue Tempat nyimpen kayunya Di bawah Ini ada Ini ada Apa nih Apa Gerinda Cut off Cut off Gue pake Stanley punya Sama ada Mejanya Black and Decker Ini meja kerjanya Enak banget Yang terakhir guys Ini juga Ini juga Kesayangan gue Ini jointer Oscar Ini cakep banget Ini harganya 9 jutaan guys Gue beli yang Berapa in dia Pokoknya yang panjang Dia tuh ada Gue lupa ukurannya Tapi gue beli yang panjang Yang lebih panjang dari ini Ada di bawah Di atasnya dia satu Ada Bedanya apa Bedanya Tatakan Tatakan ininya Dia lebih tinggi Gitu In-inannya gue lupa Terus ada lagi disini Ini pipe clamp gue Tadi gue lupa Jelasin Ada pipe clamp Pipe clamp 2 meter setengah Pipe clamp 1,6 Ini pipe clamp 1,6 Lalu ada pipe clamp Ini pipe clamp 100 Kalau gak salah Lalu ada lagi Pipe clamp Ini 80 Pipe clamp 80 Macem-macem Gitu guys Oh iya Yang terakhir disini Ada Bench vis Stanley juga Ini keren Bench visnya Sama Dovetail jig Wah ini Dovetail jig ini Dari Oscar guys Tuh Cakep nih Yang pengen tau Gimana cara pakainya Itu ada juga Gue udah Upload videonya Tentang gue bikin Half Dovetail Atau ekor burung Orang-orang biasanya bilang ekor burung Tuh dia tuh Gue gak bisa jelasin satu-satu guys Karena banyak banget Ini gue udah ngos-ngosan Dan Aduh Udah panjang banget nih Udah deh guys ya Capek guys Gue mau minum dulu Ke bawah Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys Yang kali ini videonya kerja Capek ngejelasin doang Ya Terima kasih guys Thank you atas waktunya Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa Subscribe Kasih like Kasih komen Kasih gue masukkan Ya Oke Thank you Kita ketemu lagi Di next video Jangan pengganti berkreasi Misalnya kalian juga sendirian Bye bye